Assalamualaikum, halo semuanya Hari ini kita akan bikin donat versi ekonomis Walaupun hanya menggunakan bahan yang ekonomis Hasilnya cantik banget, menul-menul Rasanya enak banget, empuk, lembut, dan seratnya halus Donat ini tahan berhari-hari, tetap empuk dan kempus-kempus Bisa untuk hampers atau ide jualan Langsung aja kita buat sama-sama Siapkan 250 gram tepung protein tinggi Dan kita mix dengan 100 gram tepung protein sedang 40 gram gula pasir 26 gram susu bubuk 4 gram garam 2 gram bread infrover 5 gram ragi instan 1 butir telur, aku pakai dari gulkas 40 gram margarin Aduk-aduk semua bahan menggunakan spatula hingga tercampur rata Setelah mulai rata, masukkan 150 ml air es Sambil diaduk-aduk supaya tercampur merata Sudah tercampur rata menjadi satu adonan Kemudian mixer adonan hingga kalis elastis sekitar 10-12 menit Menggunakan kecepatan paling tinggi Cara seperti ini untuk menghindari supaya mixernya tidak cepat panas Jadi adonannya diaduk terlebih dahulu menggunakan spatula Sudah 12 menit di mixer, sekarang kita cek adonannya Ambil sedikit adonan Lebarkan, kalau tidak sobek Tandanya adonan sudah kalis Pindahkan adonan ke alas kerja Alas kerja dioles dengan sedikit minyak goreng supaya tidak lengket Bulatkan dan padatkan adonan Bagian atas adonan olesi dengan sedikit minyak goreng Bagi adonan menjadi beberapa bagian Aku akan timbang supaya pas sama rata Beratnya 25 gram Sudah selesai dibagi-bagi Selanjutnya, bulatkan adonan Kunci adonan dengan cara dicubit-cubit Jangan sampai ada yang bolong Supaya hasilnya mulus banget Lalu ini akan kita rounding Cara meronding adonan Jari kelingking dan jari jempol harus menempel ke alas kerja Goyangkan dengan sedikit ditekan Rounding hingga bulat dan mulus Hasilnya bulat mulus Lakukan hal yang sama hingga seluruh adonan habis Sudah selesai dibulatkan semuanya Ini aku masukkan ke dalam box donat Selanjutnya kita resting selama 15 menit Siapkan tepung untuk membalur adonan Teman-teman aku pakai cetakan donat yang seperti ini Ukuran 6 cm dilengkapi dengan penekan adonan Ambil satu adonan, baluri dengan tepung Masukkan ke dalam cetakan Cetakannya dibalur dengan tepung ya Supaya nggak lengket Tekan-tekan dengan penutupnya Lubangi bagian tengahnya Siapkan alas donat Balur dengan tepung Kira-kira hasilnya seperti ini Lakukan hingga selesai Selamat menikmati Setelah adonan selesai dicetak, kita istirahatkan selama 2 jam atau lebih ya, tergantung dari cuaca di tempat. Kalau panas bisa lebih cepat, kalau suhunya lagi dingin bisa lebih lama ya. Sudah 2 jam diistirahatkan, adonannya mengembang sempurna, cantik banget, menul-menul, siap untuk digoreng. Panaskan minyak di fry pan, setelah panas langsung masukkan donatnya. Teman-teman, saat menggoreng donat, tidak perlu dibolak-balik ya, supaya tidak banyak menyerap minyak. Bisa kita intip saja, kalau bagian sisi bawah udah kuning kecoklatan, bisa dibalik menggunakan sumpit. Goreng kembali bagian sisi bawahnya hingga kuning kecoklatan ya. Kedua sisi donat udah kuning kecoklatan, udah mateng, angkat donat lalu tiriskan di atas kertas menyerap minyak. Goreng kembali sisa donatnya. Ini dia hasilnya setelah digoreng, white ringnya terlihat jelas, donatnya lembut dan kempus-kempus, saat ditekan dia kembali ke bentuk semula. Siapkan 150 gram glas coklat. Saatnya menghias donat, disini teman-teman bisa kreasikan sekreatif mungkin. Aku akan hias dengan warna glas yang aku inginkan. Pertama aku celupkan ke dalam glas coklat, sambil diputar-putar digoyang-goyang supaya glasnya rata tidak menggumpal di satu sisi. Kemudian siapkan untuk hiasan 200 gram kacang mede yang sudah dicincang halus. Tampelkan di bagian pinggirannya aja, tidak sampai penuh. Selanjutnya 200 gram glas avokado. Celupkan donat ke atas glas, putar-putar lalu goyang-goyang. Tempelkan kacang mede di bagian pinggir. Kemudian aku juga pakai 200 gram glas red velvet. Caranya sama, tinggal dicelupkan lalu digoyang-goyang. Teman-teman jangan lupa ya, sebelum menggunakan glas harus diaduk-aduk dulu supaya tidak ada gumpalan, jadi hasilnya itu cantik dan mulus. Terakhir aku akan coba bikin hiasan bunga. Dasarnya pakai glas coklat, bagian tengahnya pakai glas red velvet. Terus pinggirnya glas avokado. Tarik garis lurus keluar, bisa menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate. Selanjutnya, tarik garis lurus ke dalam lubang donat. Wow, hasilnya cantik sekali seperti bunga. Nah, aku akan bikin lagi beberapa motif bunga. Ini dia hasil kreasi hari ini, donat super cantik menul-menul. Dengan bahan ekonomis, bisa menghasilkan donat sebagus ini dan secantik ini. Cocok untuk hampers atau untuk ide jualan. Donatnya lembut, seratnya halus, pastinya enak banget. Teman-teman wajib cobain resep ini di rumah. Selamat mencoba ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.